Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Selamat pagi adik-adik Salam sejahtera untuk kita semua Bertemu lagi dengan Kak Salsa Di pertemuan ke-6 latihan Pramuka Daring Pada pertemuan sebelumnya Kita telah mengisi beberapa poin Di SKU bersama Kak Udin Dan hari ini kita akan Melanjutkan untuk mengisi SKU Untuk penggalang pada poin 7 Dan untuk siaga pada poin Ke-32 Nah sebelumnya kita harus bersyukur Terlebih dahulu karena Di tengah pandemi covid ini kita Tetap diberi kesehatan dan dapat Melaksanakan semua kegiatan yang kita Inginkan dan juga Kita masih dapat menghirup Udara yang sangat segar dari bumi ini Adik-adik tau gak Gas apa sih yang paling kita butuhkan Untuk hidup Ya benar sekali Oksigen adik-adik tau Oksigen itu diperoleh dari mana Ya salah satunya Kita peroleh dari Tumbuh-tumbuhan Tumbuh-tumbuhan di sekitar kita ini Melakukan fotosintesis Dan menghasilkan oksigen Yang dikeluarkan ke bumi kita ini Nah coba adik-adik bayangkan Apabila bumi kita ini Tidak ada Tumbuh-tumbuhan Atau banyak sekali Hutan-hutan yang telah gundul Sekarang adik-adik Coba perhatikan Di sekeliling kalian Pasti banyak sekali Bahan-bahan Atau perabotan rumah tangga Yang terbuat dari kayu Bahkan Adik-adik ketika sekolah Juga menggunakan Menggunakan kertas Yang juga terbuat dari Pepohonan Coba adik-adik bayangkan Apabila Pohon-pohon ini Sudah tidak ada Bahkan tumbuh-tumbuhan Di sekitar kalian ini Tidak ada Pastinya Kita akan kekurangan oksigen Apa akibatnya Kalau kita kekurangan oksigen Ya kita tidak dapat Hidup dengan sehat Nah sekarang adik-adik Coba pikirkan Apa sih fungsi-fungsi tumbuhan Di sekitar kita ini Apa sih manfaatnya Selain Menghasilkan oksigen Ya Tumbuh-tumbuhan ini Menyerap karbon dioksida Kita selama Kita hidup Kita bernafas Mengeluarkan karbon dioksida Dan apabila kita Menghirupnya kembali Akan beracun untuk kita Nah namun Ini bermanfaat Untuk tumbuh-tumbuhan Tumbuh-tumbuhan di sekitar kita ini Menyerap karbon dioksida Karbon dioksida ini Juga tidak baik Untuk bumi Selain karbon dioksida Selama kita berkendara Banyak juga Pabrik-pabrik Ini mengakibatkan Polusi udara Dan ini Akan menyebabkan Pemanasan global Atau menyebabkan Bumi kita ini Panas Nah tumbuhan Sangat berpengaruh Di sini Jadi Tumbuhan Selain menghasilkan oksigen Tumbuhan ini Bisa menghindarkan Bumi dari Pemanasan global Selain itu Banyak juga Bencana-bencana alam Yang dapat Dicegah Dengan tumbuh-tumbuhan Apa ya adik-adik Ada yang tahu Ya Salah satunya adalah Bencana banjir Kenapa Tumbuh-tumbuhan dapat Mencegah bumi kita ini Dari bencana banjir Karena Tumbuh-tumbuhan ini Dapat menyerap air Ketika curah hujan tinggi Sehingga Tidak banyak Air yang menggenang Selain itu Pada saat Bumi kita kekeringan Air yang disimpan Oleh tumbuhan tersebut Dikeluarkan oleh tumbuhan Sehingga Daerah sekitar Tumbuhan tersebut Menjadi lembab Nah Selain itu Adik-adik Ada yang tahu gak Bencana apalagi Yang dapat Dicegah Dengan tumbuh-tumbuhan Ya benar Bencana Tanah Longsor Mengapa tumbuhan Dapat Mencegah bencana Tanah Longsor Karena Akar pada Tumbuhan ini Dapat memperkokoh Struktur pada Tanah Nah selain itu Tumbuh-tumbuhan ini Juga menjadi Tempat tinggal Para hewan Coba Adik-adik Bayangkan Apabila Pohon-pohon Di hutan itu Telah gundul Dimana Tempat tinggal Para hewan Pasti Hewan-hewan Akan Pindah ke permukiman Warga Dan itu Membahayakan Untuk manusia Nah maka dari itu Apabila Manusia telah Mengunduli hutan Kita harus Melakukan Penanaman Kembali Ada yang tahu gak Sebutan dari Penanaman Kembali Ya benar Reboisasi Ya benar Reboisasi Merupakan Upaya Penanaman Kembali Tumbuhan-tumbuhan Pada Hutan yang Telah gundul Ya sekarang Apa sih Manfaat Reboisasi Ya Reboisasi Dilakukan Untuk Menghijaukan Hutan yang Telah gundul Kenapa sih Harus dilakukan Reboisasi Karena Hutan merupakan Paru-paru Dunia Kenapa Hutan disebut Paru-paru Dunia Karena Hutan merupakan Supplier Terbesar Kita Dalam Menghasilkan Oksigen Nah Dengan Dilakukannya Reboisasi Hutan kita Akan tetap Terjaga Dengan Itu Bumi kita Akan tetap Terjaga Juga Dari Panasnya Matahari Kenapa Kok bumi kita Ini bisa Terhindar Dari Panasnya Matahari Adik-adik Tau gak Panasnya Sinar Matahari Sebelum Sampai Ke Bumi Yaitu 4000 Derajat Celcius Nah Tapi kita Hanya Merasakan 34 Derajat Celcius Atau 35 Derajat Celcius Ya Paling Sering Kenapa Karena Bumi Kita Ini Memiliki Lapisan Ozon Nah Lapisan Ozon Ini Apabila Terkena Terlalu Banyak Polusi Udara Di Bumi Ini Lapisan Ozon Ini Semakin Tipis Dan Lapisan Ozon Ini Bisa Menebal Lagi Apabila Di Bumi Kita Ini Semakin Banyak Oksigen Terjebak Apa yang terjadi Apabila Semakin Banyak Di Bumi Kita Maka Oksigen Akan Semakin Banyak Dan Lapisan Ozon Pada Bumi Kita Akan Tetap Terjaga Nah Sekarang Ada adik Tau gak Apa Perbedaan Dari Reboisasi Dan Penghijauan Reboisasi Merupakan Upaya Penanaman Kembali Atau Penghijauan Kembali Di Hutan Yang Telah Gundul Bedanya Dengan Penghijauan Penghijauan Ini Tidak Harus Dilakukan Di Hutan Penghijauan Ini Dapat Dilakukan Di Semua Tempat Nah Apabila Adik-adik Rumahnya Ada Halamannya Ya Meskipun Tidak Ada Halamannya Kalian Dapat Menanam Beberapa Tumbuhan Untuk Menyuplay Oksigen Di Rumah Kalian Pasti Nanti Rumah Kalian Akan Terasa Sejuk Dibanding Tidak Ada Tanamannya Jadi Bagaimana Kalian Dapat Ikut Serta Dalam Menghijaukan Bumi Kita Ini Ya Kalian Tidak Bisa Menanam Tumbuhan Di Hutan Tapi Kalian Dapat Menanam Tumbuhan Di Sekitar Kalian Adik-adik Sudah Tahu Sangat Pentingnya Tumbuhan Maka Mulai Dari Sekarang Coba Adik-adik Tanam Beberapa Tanaman Di Sekitar Rumah Kalian Apabila Tidak Ada Dan Apabila Sudah Ada Banyak Tanaman Kalian Rawat Dan Sayangi Tumbuhan Tumbuhan Karena Tanpa Tumbuhan Kita Juga Tidak Bisa Hidup Baik Adik-adik Sekarang Kalian Sudah Mengetahui Pentingnya Tumbuhan Kak Salsa Harap Kalian Dapat Melestarikan Seluruh Tumbuhan Tumbuhan Yang Ada Di Bumi Kita Ini Baik Sampai Di Sini Pertemuan Hari Ini Kak Salsa Yakin Pertemuan Hari Ini Akan Bermanfaat Untuk Kalian Semua Apabila Kalian Melaksanakannya Terima Kasih Kepada Adik-adik Yang Telah Ikut Serta Dalam Latihan Pramuka Dari Pertemuan Ke Enam Ini Sampai Bertemu Lagi Di Pertemuan Ketujuh Tetap Semangat Dan Jaga Kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka